Inilah salah satu kegiatan anak-anak di Kajongan Purbalingga menunggu waktu berbuka puasa alias ngabuburit, yaitu membuat keramik. Kegiatan berlangsung di sebuah pabrik keramik yang sudah cukup lama berdiri di desa ini. Sejak lama pula pemilik pabrik kerap mengajak anak-anak sekitar bermain sambil belajar di sini. Terlebih saat liburan sekolah dan bulan puasa. Gratis tentunya. Anak-anak bisa melihat seluruh proses juga ikut mencoba. Mulai pembentukan, pencetakan, hingga pewarnaan. Semua juga bebas berkreasi dengan keramik hasil buatannya. Asik dan menarik kegiatan ini pun banyak jadi favorit. Membuat keramik dan mencetak keramik seperti memanahi. Daripada main petasan, mending membuat keramik atau mencetak keramik seperti memanahi. Ini ada gunanya ya kayak ini? Iya. Ini dilakukan buat apa ini? Ya buat senang-senang aja. Nggak boleh buka puasa sih. Pemilik membuka pabrik untuk anak-anak sekitar dengan sejumlah tujuan. Di antaranya memperkenalkan industri ini juga menghadirkan kegiatan positif untuk mengisi waktu. Petasan sangat booming di daerah sini. Terus kalau yang laki-laki agak besar dikit itu biasanya main motor. Jadi saya sebagai orang tua ingin memberi pelajaran buat anak-anak di sekitar sini untuk membuat keramik sambil menunggu buka puasa. Bentuk keramik yang jadi pilihan anak-anak biasanya berupa tempat pensil atau celengan. Kalau sudah jadi, buah kreasi sendiri ini boleh dibawa pulang. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.